Keawas, berarti orang ini termasuk menghina, meremehkan, mengecilkan haknya kalimat La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melanjutkan gajian kitab Quratul Uyun Tepatnya halaman 26 dengan tema hal-hal yang perlu dihindari dalam resepsi pernikahan Kemudian pengarang nazam ini memberikan isyarat terkait dengan hal-hal yang perlu dijauhi dalam acara Walimatul Urus Bagaimana pernyatannya beliau Jauhilah hal-hal yang sudah umum di acara-acara Walima Yaitu berupa kemungkaran, berupa kejahatan wahai sahabat Sebagai mana disitu ada campur baunya laki-laki dan perempuan Yang jelas, hal itu datang riwayat, terdapat riwayat yang mengatakan bahwasannya perilaku itu diharamkan dalam syariat Islam Waqis waqalhinna waqalwalawil Juga kiaskanlah olehmu Seperti memakai hina Juga seperti alwalawil Apa alwalawil itu? Teriakan-teriakan dari orang-orang perempuan Dari orang-orang perempuan merdeka Minal hara irati'ul masailah Coba hindailah Hindailah Permasalahan-permasalahan yang sedemikian ini Seperti itu Walhamru wasarju ma'al bukara Minal mana kirifa'ul isyara Begitu juga disitu yang sudah menjadi keumuman adanya minum khamar Awas Itu hindari seperti itu Seperti itu juga ada lagi Asarju Yaitu menaiki Apa itu? Pakai pelana Menaiki pelana Pelananya kuda Juga kemudian ada ma'al bukara Beserta keperawanan Nanti disitu akan dijelaskan Bagaimana orang-orang dulu Orang-orang bodoh dulu Itu biasanya masuk ke acara Pernikahan Kemudian dia masuk kepada pengantaran putri Kemudian mereka melihat darah keperawanan Nah seperti itu Kemudian Selain itu Disini Bagaimana sosok naldam Sosok penaldim Atau orang yang menaldami Orang yang mengurai baik-baik ini Menjelaskan kemungkaran-kemungkaran itu juga diantaranya adalah Adanya minum tua Adanya minum khamar Kemudian adanya urusan Orang menonton darah keperawanan Fakul al-isyara Awas Kemudian Kamu harus menjaga terkait dengan Petunjuk ini U'al-masailah Itu jagalah permasalahan ini Kemudian Fakul al-isyara Maka jagalah petunjuk ini Kesimpulan dari naldaman tadi Disitu penaldim Atau orang yang mengurai Dalam bentuk baik ini Yang dalam hal ini adalah Ibnu Ya'un mengatakan Hindari Kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan Yang memang sudah biasa terjadi pada resepsi pernikahan Seperti ada perkumpulan laki-laki dan perempuan yang disitu disatukan dalam satu tempat Padahal keterangan terkait dengan hal itu Itu keterangannya sudah jelas diharamkan dalam syariat Islam Juga penggunaan al-hina Ada teriak-teriakan dari pidua hitam Misalnya dari perempuan-perempuan Awas Ini perlu dijaga permasalahan yang sedemikian Juga seperti minum khomer Juga menaiki pelana Bagaimana menonton Menyaksikan darah keperawanan Ini juga termasuk Kemungkaran-kemungkaran Yang perlu dijaga Seperti itu Ibn Yamun Memberikan informasi Wajib menjauhi hal-hal yang sudah merata Hal-hal yang sudah menyebar pada acara resepsi pernikahan Berupa kemungkaran Dan berupa kejahatan-kejuatan Dari setiap hal yang diharamkan dalam syariat Hal itu sebagaimana Adanya campur baur Antara laki-laki dan perempuan Juga seperti Bagaimana pengantin perempuan itu Ngecat tangannya dengan hina Meskipun ngecatnya tadi Di sampingnya Para wanita yang lain Kama hiya adatu kaum min amla Baik itu menjadi tradisinya satu kaum Atau Belum menjadi tradisi Juga ada yang lain Seperti teriakan-teriakan Dari wanita-wanita merdeka Mereka berteriak-teriak Ada di luar Bahkan mendatangkan selebritis Artis Suruh nyanyi Malah suruh teriak-teriak Ini juga kemungkaran-kemungkaran Juga seperti Minuman-minuman yang memabukkan Ini termasuk kemungkaran Minum tua, khomr, topi mirim Dan sejenisnya Begitu juga sebagaimana Menaiknya pengantin Di atas pelana Sebagaimana Seorang laki-laki Ini juga kemungkaran Ternyata dalam kitab ini Pengantin menaiki kuda Itu sebagaimana Laki itu termasuk Kemungkaran Jadi pengantin Kalau naik kuda Itu termasuk kemungkaran Versi kitab ini Juga tradisi Yang dilakukan Oleh sebagian orang-orang bodoh Mereka masuk Pada acara resepsi pernikahan Mereka masuk Pada kamarnya Pengantin perempuan Kemudian mereka melihat Darah keperawanan Dan mereka malah Bermain-main dengan hal itu Ini juga kemungkaran Ada masih banyak hal-hal yang lain Kemungkaran-kemungkaran Dari acara resepsi-resepsi itu Yang hal itu tidak terhitung Saking banyaknya Dan itu berbeda Antara masing-masing negara Masing-masing kota Masing-masing desa Dan juga masing-masing Adat istiadat masyarakat Kan berbeda Di situ masih banyak Kemungkaran-kemungkaran Yang perlu juga Dihindari dari hal itu Sehingga Sehingga tuan rumah Orang yang punya acara Atau sahib 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 Maka menjadi Wajib bagi dirinya Untuk Berusaha Menghindari Dan menjauhi Hal-hal tersebut Kalau ternyata Dia tidak menjauhi Hal-hal yang Sifatnya mungkar Hal-hal yang Sifatnya jahat Atau Kemungkaran dan kejahatan Ini ternyata Kok tidak Dijauhi oleh Tuan rumahnya Maka ia berani Pada Kebenciannya Allah Berani Pada murkanya Allah Dan kemarannya Allah Diriwayatkan oleh Abdul Qasim Al-Asbihani Dalam Al-Targhib Al-Targhib Lahu'an Anas Marfu'an Disitu ada Riwayat dari Anas bin Malik Berupa Adis Marfu La tazanu La ilaha illallah Tanfa'u Man qalaha Wata dafa'u Anhum Al-adab Wal-niqma Kalimat La ilaha illallah Selalu memberikan Manfaat kepada Orang yang Mengucapkannya Mengucapkan La ilaha illallah Dan akan Menjauhkan mereka Dari siksaannya Allah Dan juga Dari Kesengsaraannya Kapan itu Malam Yastaghib Bihafihah Selagi Mereka Tidak meremehkan Dengan Haknya Kalimat La ilaha illallah Qalu Ya Rasulullah Wa mal istighfafu Bihaqiyah Lalu Para suhabat itu Bertanya Apa yang Dimaksud Meramehkan Dengan Haknya Kalimat La ilaha illallah Qala Yadharul Amalu Bima'asillah Fala yunkiru Wala yuwayyiru Katanya Rasulullah Nampahnya Perbuatan Perbuatan Dengan Bermaksiat Kepada Allah Tapi Mereka Tidak Ingkar Dan Mereka Tidak Merubahnya Maka Awas Berarti Orang ini Termasuk Menghina Meremehkan Mengecilkan Haknya Kalimat La ilaha Illallah Wa akhraja Aydhan An abdillah Sebelum Saya lanjutkan Wa akhraja Aydhan Jadi Kalimat La ilaha Illallah Ini Akan Bisa Menjadikan Orang Yang Menyebutkan Orang Yang Melafatkan Orang Yang Mengungkapkan La ilaha Illallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dia Apa Akan Dapatkan Akan Mendapatkan Manfaat Gara-gara Mengucapkan Kalimat Tahdiri Ini Dan Dia Juga Akan Bisa Menjauhkan Dirinya Dari Siksa Dari Ketidak Enakan Dari Penderita Selaki Mereka Tidak Meremehkan Hak Kalimat La ilaha Illallah Ternyata Yang dimaksud Meremehkan Kalimat La ilaha Illallah Adalah Ketika Ada Kemaksiatan Lampak Tapi Kenapa Kok Tidak Ingkar Kenapa Kok Tidak Merubah Seperti Sebagaimana Yang Disembuhkan Dalam Hadis Riwayat Anas Bin Malik Terima Juga Meribahkan Meribahkan Dari Sahabat Abdullah Bin Umar Berupa Hadis Merafu Meribahkan Dan Larang Kemungkaran Cegah Kemungkaran Itu Kenapa Karena Kalau Kamu Tidak Melakukan Hal Ini Apa Yang Kamu Minta Itu Kepada Allah Tidak Diijabai Oleh Allah Sebelum Kamu Meminta Ampunan Lakukan Amr Bil Ma'ruf Wa Nahy Anil Munkar Kenapa Kalau Tidak Melakukan Ini Maka Permintaan Ma'afmu Tidak Diterima Sesungguhnya Memerintah Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran Itu Tidak Akan Menolak Rizki Wala Yukar Rizki Tidak Akan Mendekatkan Ajar Sesungguhnya Berita 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 Kabar Kabar Dari Orang Yahudi Dari Para Pendetanya Nasrani Ketika Mereka Meninggalkan Al-Amr Merintah Kebaikan Memerintah Kebajikan Kemudian Dan Mencegah Kemungkaran Kamu Tahu Mereka Meninggalkan Itu Semua Meninggalkan 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 Tidak Dihalalkan Bagi Tuan Rumah Bagi Orang Yang Memiliki Acara Resepsi Pernikahan Diam Atas Kemungkaran Yang Terjadi Di acara Wanimah Tersebut Diam Dari Satu Sisi Saja Tidak Boleh Seperti Itu Misalnya Disitu Banyak Kemungkaran Kamu Diam Ketika Kemungkaran Ini Tidak Boleh Alasan Apapun Tidak Boleh Satu Sisi Karena Ada Dari Apapun Tidak Boleh Seperti Kenapa Idil Hakku Hakkuhu Fiman Zilih Intah Karena Kebenaran Itu Hakkuhu Fiman Zilih Ya Kebenaran Itu Juga Punya Hak Fiman Zilih Di Rumahnya Sahid Walimah Seperti Itu Idil Hakku Karena Sesuatu Yang Benar Kebenaran Itu Hakkuhu Ya Menjadi Haknya Tuan Rumah Fiman Zilih Di Rumahnya Siapa Yang Paling Berhak Untuk Amr Bil Ma'ru Yang Pemilik Rumah Pemilik Ajara Sahih Bait Sahih Bualimah Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Kita Mengatakan Bunda Bapak Tidak Boleh Tidak Ada Satu Wajah Apapun Yang Bisa Ditoleransi Dalam Hal Kemudian Kemudian Perkumpulan Orang Orang Yang Diundang Itu Namanya Walima Jermah Adalah Al Walai Tapi Kalau Menurut Ibnu Faris Ketika Ngomong Walima Makanannya Pengantik Makanannya Pengantik Kau Lahu Fil Misbah Hal Itu Beliau Sampaikan Dalam Kitab Al Misbah Dan Pendapatnya Ibnu Faris Adalah Pendapat Yang Terkenal Sementara Makanan Makanan Selain Hal Itu Itu Juga Memiliki Nama Kalau Makanan Makanan Yang Lain Tapi Juga Diberikan Untuk Perkumpulan Manusia Tapi Bukan Untuk Pengantik Itu Juga Punya Nama Khusus Tapi Tidak Bisa Dikatakan Walima Kalau Ngomong Walima Makanan Yang Disiapkan Untuk Acara Pengantin Atau Pernikahan Tapi Kalau Ada Acara Yang Lain Makanan Itu Mau Diberikan Kepada Para Undangan Tapi Bukan Acara Pengantin Dan Bisa Dikatakan Walima Ada Nama-namanya Itu Kok Bisa Ini Sebagaimana Yang Disaatkan Oleh Sebagian Ulama Dengan Statement Beliau Tasmiyatul At'imati Syahira Walimatun Ba'dabatun Wa Kairah Tasmiyatul At'ima As-Syahira Ada Penamaan Makanan As-Syahira Yang Mas'hur Begitu Maksudnya Penamaan Penamaan Makanan As-Syahira Yang Mas'hur Walimatun Ma'dabatun Wa Kairah Disitu Ada Walima Ada Ma'daba Ada Kairah Penamaan Makanan Makanan Yang Mas'hur Ada Walima Ada Ma'daba Ada Kairah Kharasun Wa A'dharun Wa Kul At'iko Ada Juga Kharas Ada Juga A'dhar Juga Katakanlah Ada Juga At'iko At'iratun Nat'i'atun Tah'iko Ada Juga Namanya Makanan Itu At'ira Ada Juga Namanya Nat'i'ah Ada Juga Namanya Tah'iko Nah Seperti Itu Banyak Nama Makanan Yang Disajikan Untuk Undangan Ini Walimatun Lil'ursiyah Dasyakni Wai Orang Yang Punya Tingkah Punya Keadaan Punya Pangkat Walimatun Lil'ursi Kalau Yang Namanya Makanan Itu Kemudian Kamu Juluki Walimat Itu Untuk Acara Pengantai Mahdabatun Tasna Ulil Ikhwani Kalau Makanan Yang Kita Sebut Dengan Mahdabah Itu Dibuat Untuk Saudara Itu Namanya Mahdabah Wa Kairatun Lidari Kal Jadidah Ya kan Kalau Kairah Kairah Itu Untuk Apa Dari Kal Jadidah Untuk Rumahmu Yang Baru Makanan Yang Diberikan Untuk Misalnya Karena Punya Rumah Baru Ada Juga Makanan Disebut Al-Khursu Makanan Apa Itu Makanan Yang Disebelai Untuk Acara Kelahiran Kalau Aadar Itu Makanan Karena Ada Acara Kitan Acara Sunat Seperti Itu Semoga Allah Ta'ala Memberikan Petunjuk Kepadamu Lilbayani Atas Penjelasan Ini Kalau Ada Juga Makanan Namanya Akiko Itu Untuk Apa Lisa Bail Maul Ludi Ketika Kelahiran Anak Sudah Berumur Usia Yang Ketujuh Kalau Makanan Itu Namanya Atiro Itu Biasanya Diberikan Untuk Acara Kematian Karena Ada Orang Meninggal Coba Ambil Batas Batasnya Pembatasnya Jadi Harus Kamu Pahami Jadi Ini Sama-sama Makanan Mungkin Menunya Sama-sama Nasi Tapi Acaranya Apa Disitu Ada Pembatas Pembatas Yang Perlu Kamu Pahami Ada Juga Makanan Yang Kita Sebut Dengan Natia Natia Itu Makanan Bagi Orang Yang Datang Dari Perjalanan Datang Dari Haji Datang Dari Kereja Datang Dari Korea Namanya Natia Jagalah Serpian Serpian Mereka Ini Kemudian Dapatkanlah Kedudukannya Artinya Dari Sekian Pengorayan Ini Kamu Harus Menjaganya Baru Kamu Nanti Akan Memahami Bagaimana Kedudukan Masing-masing Dari Makanan Tersebut Dari Informasi Ini Kalian Paham Kalian Bisa Menjaga Terkait Dari Serpian Informasi Ini Dari Sekian Informasi Terkait Dengan Makanan Ini Kamu Nanti Betul-betul Akan Memahami Bagaimana Kedudukan Masing-masing Makanan Oh Kalau Akiko Berarti Untuk Acaranya Acara Kelahiran Anak Yang Sudah Dapat 7 hari Atau Di hari Ke 7 Ada Lagi Namanya Misalnya Atira Ini Acara Acara Kematian Karena Ada Mayit Yang Meninggal Seperti Itu Faham Ya Al-Fatih Wahasil Al-Hukmi Fihal Al-Aqima Anna Ta'am Al-Ursi Yajib Al-Ityan Ilayhi Indah Tawafur Al-Shurud Wallahu A'lam Bisawab Al-Fatih Al-Fatih Alhamdulillah Ya Rabdil Al-Fatih